Sebagai bentuk apresiasi sekolah terhadap siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara yang menyalurkan minat dan bakatnya, pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara masa bakti 2019-2020 menggelar Pentas Budaya Sakura 2019. Pentas Budaya Sakura 2019 dibuka secara resmi oleh Kepala SMA Negeri 1 Kuta Utara yang ditandai dengan pemukulan gong. Ketua Panitia Pentas Budaya Sakura 2019 Komang Dina Okta Trijayanti mengatakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara menjadi peserta 10 lomba. Di antaranya Lomba Gembongan, Lomba Lamang, Lomba Musik Inovatif, Lomba Mesatwa, Lomba Fashion Design, Lomba Stamira Usaha, Lomba Fotografi, Lomba After Movie, Lomba Jegek Bagus, dan Lomba Cecim Pedan. Dalam proses penilaian, SMA Negeri 1 Kuta Utara mengundang para juri yang berasal dari guru-guru SMA Satu Kuta Utara, Sementon Jegek Bagus, dan Juri Utsawa Darma Gita Kabupaten Bandung. Dalam acara yang berlangsung dua hari tersebut, para pemenang Pintas Budaya Sakura 2019 dalam kategori masing-masing menerima penghargaan berupa piala dan goodie bag. Harapan saya semoga Pintas Budaya Sakura tahun 2019 ini bisa bermanfaat dan bisa menyampaikan aspirasi dan juga menjalankan minat dan bakat dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuta Utara Imade Murdia mengatakan, Pintas Budaya Sakura 2019 memilih tema Ruabine de Manung Galing Jagat, yang dilandasi kondisi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara yang beragam, sukunya, agamanya, dan latar belakang budayanya. Para siswa tidak hanya berasal dari Bali, tetapi juga Jawa, Aceh, dan Papua. Dengan Pintas Budaya Sakura 2019, Imade Murdia berharap kesatuan kekumpakan dan kerukunan antar siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara yang beragam bisa terus terjaga. Kalau targetnya tentunya dengan selesainya aktivitas ini, kita mempunyai target terutamanya bagaimana anak-anak yang berasal dari arah lain, dari agama lain, bahwa dia mempunyai suatu kerukunan yang tercipta betul-betul di SMA Satu Kuta Utara. Pintas Budaya Sakura 2019 digelar secara rutin oleh Sakura dan merupakan Pintas Budaya Sakura kali ke-10, yang tentu saja bisa berjalan meriah dan sukses berkat pula bantuan dari Komite Sekolah dan para alumnus SMA Negeri 1 Kuta Utara. Pintas Budaya Sakura 2019 digelar secara rutin oleh Kota Utara. Pintas Budaya Sakura 2019 digelar secara rutin oleh Kota Utara. Pintas Budaya Sakura 2019 digelar secara rutin oleh Kota Utara.